Para ulang melarang membatasi jumlah anak dengan menyimpulkan adanya banyak dalil di mana Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan. Namun mereka membolehkan mengatur kelahiran anak, sehingga anak lahir, kemudian nanti diatur, setelah sekian baru rencana hamil lagi dan seterusnya. Dulu Nabi SAW melarang anil ghila, ada yang disebut dengan al-ghila. Apa itu ghila? Ghila adalah melakukan hubungan badan ketika istri sedang menyusui. Dan beliau larang itu karena khawatir nanti mengganggu pertumbuhan bayi. Nanti kalau kesundulan, bayi ini tidak mendapatkan angsi maksimal. Lalu beliau mengatakan, kemudian aku memperhatikan orang Romawi dan orang Persi, mereka melakukan ghila dan itu tidak mempengaruhi anaknya. Lalu Nabi SAW membolehkannya. Sehingga adanya pertimbangan, anak bisa mendapatkan pengasuhan maksimal. Jatah dua tahun dia menyusu maksimal, itu bagian dari pertimbangan yang dulu pernah diberikan oleh Rasulullah SAW, sampai beliau melarang ghila.